Intro Selamat pagi semuanya, ketemu lagi dengan ibu dalam mata pelajaran PPKN. Minggu lalu, kita sudah belajar tentang tugas dan wewenang Bank Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden. Hari ini, kita akan belajar tentang tugas dan wewenang Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisya. Ada pun yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah, Ibu mengharapkan agar anak-anak ibu sekalian dapat menganalisis seperti apa tugas dan wewenang dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisya. Untuk lebih lanjutnya, simak tayangan berikut ini. Intro Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketataan negaraan Indonesia Yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi Dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya Wewenang Mahkamah Agung Satu, berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang Dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang Dua, mengajukan tiga orang anggota Hakim Konstitusi Tiga, memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi Tugas dan fungsi Mahkamah Agung Fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi nasihat, fungsi administratif, dan fungsi lain-lain Selanjutnya kita akan membahas tentang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum yaitu Satu, undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 24 Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Ada pun yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar Memutus pembubaran partai politik Memutus perselisihan tentang hasil pemilu umum Dan kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR Mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut undang-undang dasar Jabatan Hakim Konstitusi berjumlah 9 orang Dan merupakan pejabat negara yang ditetapkan oleh presiden Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dan 3 orang oleh Presiden Masa Jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun Dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya Selanjutnya Komisi Yudisial Komisi Yudisial merupakan lembaga negara Yang dibentuk berdasarkan undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung Dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan Keluhuran martabat serta perilaku Hakim Tugas Komisi Yudisial berdasarkan pasal 14 undang-undang nomor 18 tahun 2011 Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dengan pasal 13 huruf A Yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung kepada DPR Untuk mendapatkan persetujuan Maka Komisi Yudisial mempunyai tugas 1. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung 2. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung 3. Menetapkan calon Hakim Agung 4. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR Keanggotaan Komisi Yudisial berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2011 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 27 tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Susunan keanggotaan Komisi Yudisial sebagai berikut 1. Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota 2. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang merangkap anggota 3. Komisi Yudisial mempunyai tujuh orang anggota 4. Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara 5. Keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas 2 orang mantan Hakim 2 orang praktisi hukum 2 orang akademis hukum dan 1 orang anggota masyarakat 6. Pimpinan Komisi Yudisial dipilih dari dan oleh anggota Komisi Yudisial 7. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan pimpinan Komisi Yudisial diatur oleh Komisi Yudisial Baiklah anak-anak sekalian ada pun yang menjadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah bahwa Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial merupakan bagian dari lembaga yudikatif di negara Indonesia di mana ketiga lembaga tersebut bertugas untuk mengadili hal-hal atau sesuatu yang melakukan perbuatan melanggar hukum Baiklah, jangan lupa belajar untuk materi kita yang akan ada di minggu depan yaitu tentang tata kelola pemerintahan yang baik Selalu ingat, apabila ada hal yang ingin ditanyakan Ibu akan buka sesi tanya-jawab melalui Discord Dan jangan lupa, tetap ingat prokes kesehatan jaga jarak, menggunakan masker, dan rajinlah mencuci tangan serta hindari kerumunan Terima kasih Sub indo by broth3rmax